Penisnya udah gede, gak karu-karuan. Terus setelah kita cari tahu, ternyata dia disuntikan sesuatu. Disuntikan silikon cair. Tapi suka Mas Tompi tanyain gak sih kalau orang yang datang gitu? Ini saya tanya balik deh. Lo sebagai perempuan nih, emang perlu, emang dengan ukuran yang sekarang ada, Aryu happy kan? Iya. Iya kan? Cukup kan? Semeringah gak? Gak kelihatan ya muka gue semeringah kalau pakai masker gini. Iya, iya, tapi mulutnya ngang-ngang gitu. Iya. Ada Mas Tompi. Wow. Luar biasa ya penonton bayaran, hari ini ada 10. Mas Tompi, how are you? Ya hari ini cukup melahkan sih sebenarnya. Hari ini ya? Masih operasi nih hari ini. Di pagi saya operasi tummy tuck, breast augmentation, dan breast lifting. Jadi tiga operasi. Sama sunatan. Oh ada sunatan juga? Ada selipan sunatan satu, iya. Oh bisa di sana? Ya pasti bisa lah. Oh iya, iya, iya. Kayaknya nanti kalau gue punya anak, gue ke kliniknya udah tertompi deh. Buat nyunat anak gue. Nyunat itu kayak, nyunat itu ya kalau buat dokter bedah plastik, ibaratnya nih. Ibaratnya kalau chef itu bikin telur ceplok gitu. Oke. Jadi pasti ngerjain, pasti bisa. Iya. Apakah hasilnya jadi lebih indah nggak juga ya? Nah itu ntar silahkan dinilai sama. Cuma yang pasti gini, saya sebenarnya bukan gak buka praktek sunat sih. Kitanan gitu ya. Oh iya. Cuma biasanya kalau beberapa pasien yang udah deket, kalau minta tolong dok, ini ponakan saya atau anak saya gitu. Terus aku yang, yaudah, yaudah deh, bawa deh. Saya bantuin. Eh, abis itu dia cerita ke teman-teman, ya wah sunat disitu nggak sakit. Oh gitu. Terus boleh langsung main bola. Karena memang aku bolehin, abis sunat langsung pakai telan-telan dalam biasa, langsung bisa aktivitas biasa. Tapi memang lebih bagus gitu nggak sih? Kayak langsung aja gerak gitu. Memang seharusnya begitu. Iya kan? Jadi saya nggak ngerti kenapa bisa lahir ide abis sunatan itu harus pakai selana mangkok gitu. Iya, mangkok gitu ya. Benar-benar. Itu yang ada malah sakit. Karena kan, ini kan konten dewasa aja boleh ngomong ya? Boleh. Jadi abis sunat harusnya titik-titik. Sesuai KPBI aja kita? Harusnya setelah sunat, setelah hitan gitu ya, titik-titik ditempel ke dinding perut. Kalau nggak ditempel ke dinding perut, dia kan gondel-gandul. Kalau anak-anak jalan, lari, kan jadi sakit. Oke. Jadi luka itu kalau nggak gondel-gandul, kalau diem nggak sakit. Nah, jadi kalau saya malah abis sunatan, tempelin, kita plaster malah ke dinding perutnya. Oke. Terus dipakain celana dalam supaya nempel. Mas, thank you banget hari ini udah mau main ke studio. Sama-sama. Walaupun kita tahu ya COVID sekarang, itu sekarang kayak lagi kayak aduh. Makanya kita jauh nih. Iya, jauh. Pake masker kita. Semoga suaranya sih jelas ya. Harusnya sih jelas. Kayak khawatir nggak sih, Mas? Kayak masih praktek, terus angka COVID sekarang lagi tinggi-tingginya gitu. Makanya kita extra care banget sejak awal. Iya. Semua pasien yang mau treatment, even treatment kecil ya. Ya dok, saya kan treatmentnya cuma suntik jerawat doang. Tetap cek, swab dulu. Nggak mau, nggak mau get out. Kita gitu aja. Iya, iya. Setegas itu. Benar, benar. Ada beberapa pasien yang nggak mau karena ngerasa, saya kemarin baru PCR gitu. Masa sekarang harus cek lagi? Jadi, Bu, saya minta maaf kalau Ibu nggak mau, itu pintu keluar, silahkan cari klinik lain. Kita nggak mau. Iya, benar, benar. Karena kan jarak antara dia dicek PCR sama hari ini kan ada 24 jam. Iya. Kemungkinan dia terpapar masih bisa dan lain-lain lah. Jadi, pokoknya kita usaha. Yang kita bisa kerjakan kan usaha. Benar, benar. Tapi Btw. Tapi biasa pasien kalau kita omongin baik-baik, mereka mau kok. Mau sih harusnya. Iya deh, gitu. Kalau di zaman sekarang, kalau misalnya nggak mau, yaudah lu mau-mau. Nggak, nggak, ya nggak sih daripada resiko. Kita juga hidungnya udah gede banget, dikucok terus. Ngerasain sih. Apalagi kalau misalnya kita di media gini tuh benar-benar kayak yaudah lagi-lagi gitu. Tapi tambah rame nggak atau? Ya, mungkin estetik salah satu bidang yang di pandemik ini justru relatif naik ya. Karena mungkin orang stress kali di rumah ya. Iya kali ya. Stress di rumah. Ternyata itu kan jadi lebih sering selfie, jadi lebih sering video call. Lebih sering ngeliatin bukanya. Zoom meeting, jadi ngeliat mukanya, waduh ternyata saya selama ini lupa memperhatikan wajah. Mungkin gitu kali ya. Kayaknya sih gitu deh. Atau mungkin justru karena di rumah, kebanyakan di rumah terus dia ngeliat, kayak gue stress kelamaan di rumah. Mungkin dia juga bingung kali. Jangan-jangan ini karena efek gue di rumah gitu loh. Jadi gue kelihatannya jadi tambah tua. Selain secara budgeting, kan budget jalan-jalan yang nggak kepake. Budget pesawatnya nggak kepake, budget hotel jalan-jalan nggak kepake. Jadi yaudah deh, ini kesempatan operasi. Nah yang terakhir alasannya karena ini adalah saatnya dia bisa work from home kan. Nah yang penting kan bosnya taunya dia kerja. Kerjanya dalam keadaan episode operasi kan nggak apa-apa. Nah itu lumayan banyak. Iya sih. Tapi Alhamdulillah ya maksudnya kayak klinik masih jalan, walaupun manggung bener-bener nggak ada ya mas sekarang ini. Masih ada. Virtual tapi nggak. Mungkin ya sebulan sekali. Nggak kayak dululah ya. Terus ya virtual. Virtual ya. Nggak seru manggungnya. Ya nggak sih kayak nggak ada. Berasa nyanyi buat laptop. Walaupun ada yang tepuk tangan kayak delay gitu kan. Kayak gue udah. Mungkin nggak seru sih. Berasa nyanyi buat laptop aja. Kayak biasanya kan kayak ngasih mic gitu. Nggak ada energinya ya. Nggak ada energinya bener ya. Sama kayak stand-up comedy juga gitu sih. Oh iya? Iya ya stand-up comedy kalau misalnya nggak ada penontonnya. Ya kasihan siapa yang ketawa gitu kan. Itu jadi energinya buat dia gitu. Nggak ada responnya. Nggak ada pemancingnya ya. Alhamdulillah sih. Maksudnya kayak walaupun ya manggung mungkin sedikit. Tapi klinik masih jalan. Gue jadi nyesel nggak sih kayak dulu orang tua gue nyuruh gue jadi dokter. Oh iya? Dulu orang tua gue nyuruh gue jadi dokter. Tapi lo belum telat. Cari dokter aja buat jadi pasangan hidupnya. Gue lepas dulu kali ya. Cincin kita lepas apa gimana nih? Nggak apa-apa dia nggak tahu. Semoga dia nggak nonton. Nggak apa-apa nonton juga. Banyak pasien itu yang ke Mas Lompi tuh bukan keluhan ya. Justru bukan keluhan ya kalau ke Mas Lompi ya. Ya kalau estetik itu keinginan. Keinginan ya. Biasa mereka berdatang dengan keinginan tertentu. Tapi semuanya diterima. Misalnya mereka mau, gue mau menambah apa gitu. Semuanya akan diterima atau... Kalau aku sih biasa gini. Nah ini, aku selalu ngomong ke pasien. Tugas saya sebagai dokter bedah plastik disini adalah... Bukan untuk ngejudge keinginan Anda. Tapi untuk mengarahkan keinginan Anda sesuai dengan keilmuan yang saya punya. Jadi misalnya gini. Dia datang pengen sesuatu yang nggak lazim. Nah tugas saya tuh nggak setau. Lazimnya tuh begini loh Bu. Tapi kalau Anda pengen begini-begini yang benar-benar di luar lazim. Dan nggak bisa saya luruskan. Biasa aku say no. Misal? Misal pengen punya payudara diisi sampai seribu cc gitu. Implannya gede banget sih. Melon? Nggak deh kalau gitu. Tekniknya bisa kita kerjain. Mau segede apapun bisa kita kerjain. Tapi itu overdue sih. Kebesaran. Komplikasinya jangka panjangnya akan besar. Sama kalau misalnya orang operasi hidung. Mau yang tinggi banget. Sampai nggak kawin atau nggak ngecakap sama mukanya. Jadi pertimbangannya itu lebih ke komplikasi di jangka panjang atau memang dia nggak cocok aja gitu? Semuanya bisa. Satu karena faktor kan tujuan operasi beda plastik itu sebenarnya apa sih? Mempercantik kan? Harmonisasi kan? Iya harmonisasi benar. Saya selalu kasih analogi mereka gini nih. Bu pernah lihat nggak ada seorang wanita kaya jalan-jalan ke mall. Barang di badannya semuanya branded. Tas branded, sepatu branded, tapi nggak matching dari ujung ke ujung. Cokep nggak? Enggak sih. Enggak sih dok. Nah, jangan jadi kayak gitu. Nah, simple banget simpel ya? Iya benar-benar. Nah, gitu juga kalau misalnya ibu lihat ya. Ibu ngelihat demi-more misalnya gitu. Cuma pakai jeans doang, kaos putih, sendal jepit yang lucu sama tas bagus. Terus dia jalan-jalan terus, aduh pengen deh kayak gitu. Kok bisa, kok pas gitu ya? Sebenarnya kan bukan karena faktor demi-more, karena enak dilihat aja jadinya. Benar-benar. Harmonisnya tercapai. Jadi emang tujuannya plastik surgery itu adalah untuk harmonisasi. Tapi banyak mas yang datang gitu kayak, gue pengennya kayak gini, tapi ditolak. Saya termasuk mungkin salah satu di antara sekian dokter benar plastik yang cukup banyak nolak pasien. Aku cukup berani sih untuk, aduh bu saya minta maaf kalau ini saya nggak bisa. Termasuk misalnya banyak faktor ya. Satu bisa karena faktor keyakinan juga bisa. Misalnya gini, aku karena kebetulan saya muslim, saya menolak untuk melakukan prosedur yang sifatnya bertentangan dengan apa yang saya yakinin. Misalnya ada laki-laki datang ke saya, pengen punya payudara. Saya akan bilang, aduh saya minta maaf. Bukan nggak bisa secara teknik bisa dikerjakan, tapi saya memilih untuk tidak mengerjakan. Karena ada konsekuensi dengan keyakinan saya. Tapi mengerti ya mereka? Mengerti. Yang penting kan kita ngomongin baik-baik. Jadi bukan, kita tidak boleh dalam posisi menghardik. Ngejudge, menjatuhkan, memenang rendah orang lain. Nggak boleh. Nah biasa saya bilang, saya tidak mengerjakan. Kan dia sekalian hidrok punya kenalan nggak yang mau ngerjain. Saya akan ngasih, di website bedah plastik itu ada dokternya ini. Silahkan aja cari, mana yang menurut Anda nyaman, coba diajak ngobrol. Nah mungkin punya pendirian yang berbeda, silahkan. Iya, benar. Value dokter juga berbeda-beda. Jadi, saya nggak ngejudge yang mau ngerjain juga. Wah, lu ngaco, lu mau ngerjain. Nggak, nggak ada urusannya. Nggak juga ngejudge pasien yang memang mau begitu. Yang aman tentu satu yang harus sesuai dengan indikasi. Oke. Nah, setiap kita mau melakukan apapun harus sesuai dengan indikasi. Ada tempatnya untuk dikerjakan. Terus yang kedua, kita perangkat dari hal yang at least kita yakin ini bisa lebih baik. Kalau nggak lebih baik, secara teknis kita nggak akan maju untuk ngerjain. Tapi gimana menurut pandangan Mas Tompi dengan banyaknya content creator sekarang yang mereka share pengalaman mereka plastik surgery. Ya, mungkin niatnya adalah memberikan informasi. Gimana, Mas? Saya cuma mau memperpesan satu sih ke teman-teman yang senang nge-vlog atau share pengalaman mereka selama di bedah gitu ya. Kalau memang niatnya untuk edukasi itu bagus. Tapi kalau niatnya memanfaatkan itu untuk mencari popularitas sebaiknya jangan. Kayaknya Mas Tompi waktu itu pernah protes ya? Ya, ada beberapa yang saya, bukan saya protes sih. Jadi misalnya gini ya. Yang pernah ribut dalam ternyata kutip sama saya itu saya pernah mengkritisi ada salah satu vlogger. Dia seolah-olah menjadi polisi gitu. Oh, si ini begini, si itu begitu gitu. Ini nggak benar. Dokter beda plastik di Indonesia nggak ada yang beres. Prosedurnya gini-gini. Udah gitu dia ngasih rekomendasi. Udah gitu dia mendiagnosa. Udah gitu dia bikin plan. Itu nggak coba banget. Sekolah kagak, ilmunya kagak ada. Terus ngatur. Ngasih, apa namanya, rekomendasi medik. Lah, Anda tuh siapa? Ya, ya. Nggak bisa model baca Google terus mendiagnosa orang itu nggak bisa. Benar, benar, benar. Tidak pada tempatnya. Baca artikel. Terus yang kedua, dan ternyata ujuk-ujuknya ternyata dia adalah calo. Oh, gitu? Iya, masuk-masukin pasien nganter kemana-mana gitu. Yang namanya calo tentu akan jualan di mana dia jualan kan. Oh, gitu. Anda kerja di kompas, pasti Anda akan bilang kemana-mana yang bagus itu kompas TV. Yang lain mah, ya sosol lah gitu kan gitu. Nah, itu kan hal-hal yang wajar aja dikerjakan oleh seorang calo tentunya gitu ya. Nah, terus tapi ngomongnya melakukannya demi kemanusiaan. Tapi minta uduit, minta dibayar gitu. Ya, hal-hal gitulah. Nah, tapi udahlah. Itu saya udah males nanggepin ya. Numpang ngetop doang. Jadi biar aja terserah gitu. Nah, yang kita bisa edukasi apa? Masyarakat aja. Biar aja masyarakat yang menilai gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah tidak ada serjen manapun di muka bumi ini yang 100% hasilnya perfect. Ini kan manusia. Kita punya keterbatasan gitu. Nah, yang pasti apa? Effort atau niatan kita untuk usaha memperbaiki menjadi lebih baik itu selalu ada. Itu yang pasti gitu. Nah, terus buat yang rajin-rajin nge-vlog, ya silahkan menceritakan apa yang mereka rasain gitu. Oh, saya pernah operasi di A, dikerjakan begini-begini, ini yang saya rasakan gitu. Nah, jangan lebih dari itu. Kalau lo komplain langsung nggak sih harusnya? Ya, silahkan aja. Saya rasa semua dokter di bumi manapun ya, menerima komplain dari pasien. Kok misalnya, dok kok begini, boleh nggak diginiin? Selalu ada ruang untuk itu, gitu. Nggak ada masalah, gitu. Nah, saya sih tidak mempermasalahkan itu. Yang saya lihat, saya sebut ada beberapa konten yang saya jadi ngeliat, gitu. Karena memang dia tag, gitu ya. Ada yang nge-tag ke saya, gitu. Nah, saya ngeliat. Nah, yang menurut saya agak salah kapra adalah di luar mereka menceritakan pengalaman medis yang mereka alamin, mereka memberikan statement berupa rekomendasi medik. Nah, ini agak berat. Rekomendasi medik itu yang kayak gimana sih, Mas? Misalnya gini, lo kalau mau bagus nanti harus ngomong sama dokternya. Minta metode yang begini. Karena metode ini akan menjadi... Padahal belum tentu metode itu cocok buat orang yang mendengar. Dan dia juga nggak tahu itu apaan. Dia juga nggak tahu kenapa dia dikerjakan itu. Tapi banyak maksudnya kayak datang, pasien yang datang, dok saya mau yang kayak gini ya, metodenya gini, 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 gitu. Ada. Jadi begitu datang, nah itu juga salah satu kesalahan yang sering dikerjakan oleh pasien. Misalnya gini, datang konsultasi, dok saya pengen potong cuping ya. Dok saya pengen sedot lemak pipi ya. Terus saya nanya, Anda tuh sebenarnya maunya apa? Jadi seharusnya kalau datang konsultasi, itu bukan ngajarin dokternya mengerjakan tindakan apa, bukan. Saya mau nilusin lagi. Bukan ngediktir dok yang dikerjakan ini, ini. Bukan itu, gitu. Dok, kayak kita bikin rumah. Kayak Anda datang menghadap arsitek, pengen bikin rumah. Anda kan cerita. Gue tuh pengen punya rumah yang begini, begini, yang depannya gini ya, halaman demikian. Pokoknya kita ceritain maunya kita. Nah, baru kemudian terjemahkan oleh si arsitek, oke, kalau gitu, gue akan bikin begini, ada ininya, ada ininya, ada ininya, kan gitu ya. Nah, berita plastik juga begitu. Ya, kita mengarsiteki keinginannya, seharusnya begitu. Iya, iya. Kalau misalnya datang, saya mau mancungin hidung. Iya. Iya, gitu kan ya. Saya mancungin hidung dok, tapi saya maunya pakai ini ya. Nah, semua kan ada indikasinya. Padahal harusnya kalau mancungin hidung, ya sudah serahkan sama dokternya, rekomendasinya apa gitu ya. Nggak, nggak gitu juga. Gini, ada proses diskusi gitu. Kita tanya ke dokter pasien, pasien berhak bilang, dok, saya pengen yang modelnya begini ya. Itu boleh? Referensi looksnya kira-kira seperti ini ya. Itu boleh? Oke. Gitu. Jadi, nggak masalah, nanti kita akan kasih tahu, oke, kalau ini cocok di mukanya, dia karena begini. Nah, Anda kan mukanya begini. Nah, ini nggak bisa saya dorong sejauh ini. Jadi, misalnya gini, ada yang datang, itu pesek banget misalnya gitu ya. Oke, gue dong. Udah, tapi begitu, dilihatin gambar referralnya, yang mancungnya, mancung banget. Oke. Saya bilang, ini nggak mungkin bisa, dari yang sekecil ini bisa, segede ini, nggak mungkin. Nggak ada harapan gue, Des. Nggak mancung sih bisa. Proyeksi bisa. Tapi nggak bisa yang sampai yang gini banget gitu ya. Nggak, yang seperti digambar, karena skin lexity-nya, dan lain-lainnya kan nggak bisa. Mas, ada yang bilang, kalau misalnya cewek, itu kan mau punya size payudara yang lebih besar, itu bisa breast implant. Kalau cowok pengen punya penis yang lebih, ukurannya lebih gitu, itu nggak bisa diapa-apain. Bener nggak sih? Bisa. Gimana caranya? Kalau saya lihatin, tentang gimana nih? Kemak, bukan saya lihatin sayanya, maksudnya. Saya lihatin caranya. Agak panas dingin nih gue. Jadi, bisa, bisa. Jadi, ada prosedur buat penis enlargement. Dan, kita ngerjain di, di klinik saya, di Paku Bono, saya ngerjain. Metodanya ada bermacam-macam gitu. Salah satunya yang paling populer adalah dengan fat transfer. Fat transfer? Ya, mirip kayak payudara. Payudara juga bisa digedain dengan cara fat transfer kan. Nah, penis juga bisa. Jadi, membesarkan penis itu ada dua. Membesarkan diameternya, ngelebarin gitu, atau memanjangkan. Nah, semua ada konsekuensinya. Kalau melebarkan, ya itu fat transfer misalnya. Atau bisa dengan PRP, dengan darah plasma yang dipadatkan proteinnya. Itu juga bisa. Disuntikin ke penisnya, supaya dia lebih besar. Gede emang, dan bagus misalnya. Oke gitu. Dan, dia akan bisa tetap ereksi seperti biasa. Tapi itu prosesnya bukan bedah plastik? Bedah plastik. Oh, bedah plastik itu namanya juga. Yang ngerjain kita kok dokter bedah plastik. Nah, kemudian kalau pengen lebih panjang, juga bisa. Ligamen yang nahan penis di dalam, itu kita rilis. Cuma memang ada plus minusnya. Once sudah terlalu dipanjangin, dipotong ligamennya, ereksinya nggak ke atas lagi. Lurus ke depan. Jadi, pada saat dia akan kopulasi berhubungan, harus dituntun untuk masuk. Nah, mungkin kalau yang pernah lihat di film biru, misalnya gitu ya, di bokep itu suka dipegangin tuh, buat dimasukin. Nah, itu pasti ligamennya dipotong. Keterkesan lebih, lebih nggak, kurang ereksi seolah-olah ya. Padahal sebenarnya kenceng. Karena ereksi itu kan bukan proses kontraksi. Nah, ini juga orang suka salah nih. Ereksi penis itu bukan otot, otot penis itu terus berkontraksi. Jadi, bisa dilatih enggak. Ereksi penis itu berhubungan dengan berkumpulnya darah. Terjebak di situ, terperangkap di situ, karena ada himpitan. Jadi, dia ngumpul darah di situ. Kayaknya itu pernah Mas Tompi bahas di Instastory. Oh, Anda tuh Insta ya? Oh iya, saya follower Anda. Stalker ya? Buat suami ya? Buat suami. Mencari pemecang. Waktu itu, karena ada huru hara, mantan menteri kita, itu pengen bikin wisata, kesehatan. Wisata-kesehatan terus, mengendorse Ma'erot ya? Iya, benar. Mas Tompi kan langsung kayak, dar-der-dor gitu. Kayak, ini bercanda nih pasti. Emang, kurang lawasan. Kenapa seprotes itu? Ma'erot itu, gini ya, saya tidak berani, saya tidak berani pointing. Tapi dari beberapa, saya nggak tahu, pasien yang bohong, bukan bohong ya, keterangannya keliru, atau apa gitu. Tapi yang pasti, ada beberapa pasien, yang kita benerin, ngakunya dari Ma'erot. Tapi kan Ma'erot ini, sekarang istilahnya, udah bukan ke satu orang loh, sebenarnya. Jadi semua yang mengerjakan ini, namanya Ma'erot. Nah, saya nggak tahu, apakah kita sebut nama Ma'erot ini, menuju ke satu orang atau bukan. Jadi, supaya nggak jadi masalah secara hukum ya. Tapi yang pasti, pasien ini ngakunya, dia korban Ma'erot katanya. Saya dari Ma'erot, atau korban Ma'erot, ini kalimatnya dia yang saya ulang. Jadi, penisnya udah gede, nggak karu-karuan. Terus, setelah kita cari tahu, ternyata dia disuntikan sesuatu. Disuntikan silikon cair. Nah, Anda pernah lihat kan, wajah waria, di bawah jembatan, yang korban suntik. Saya sebut ke sana, karena itu yang paling gampang, dilihat masyarakat ya. Sesuatu yang udah seolah-olah lazim gitu. Ya, itu disuntikan ke penis. Jadi, bentuknya juga nggak karu-karuan, kayak bengkong gitu. Nah, itu yang harus kita benerin gitu. Nah, itu yang terjadi. Masa itu yang mau di-endorse? Iya. Jadi, bukan cuma dipijit-pijit, digosok-gosok terus tiba-tiba kayak, simsalabim gede gitu, kagak ada itu. Walaupun, again, masih belum tahu ya, korban yang datang itu, ke maerot yang mana gitu. itu dia. Kita kan gini, istilah maerot itu sudah terjadi, generalisasi, makna. Semua yang ngurut-ngurut penis, bisa gedein penis, terserah caranya apapun, disebut sebagai maerot. Tapi, sebenarnya, mungkin nggak bisa, dengan metode urut itu. Ya, nggak bisa lah. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali istri yang mengurut, suaminya. Ya, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. segitu-segitu aja. Coba buktin ntar pulang. Eh, jangan ketawa. Lo bener. Seneng banget. Mau pakai jurut apapun yang gedenya, segitu-segitu aja. Iya, iya, iya. Iya kan? Benar, benar, benar. Tapi, dan sebenarnya, emang perlu segede apa sih? Orang-orang ya? Iya nggak sih? Tapi, suka mas Tompi tanyain nggak sih, kalau orang yang datang itu? Ini saya tanya balik dia. Lo sebagai perempuan, emang perlu, emang, dengan ukuran yang sekarang ada, Arie happy kan? Iya. Iya kan? Cukup kan? Semeringah nggak? Nggak kelihatan ya muka gue semeringah, kalau pakai masker gini. tapi mulutnya nggak-ngang. Iya. Nggak, tapi maksudnya, cukup kan? Iya. Jadi sebenarnya memang, gue rasa masalah besar-besaran itu, lebih ke psikologis yang punya sih. Nah, itu maksudnya, ketika pasien datang ke Mas Tompi, gitu Mas Tompi, suka nanya nggak sih? Atau yaudahlah gitu? Biasa kok suka nanya. Oh iya. Karena gini, itu akan menjadi, apa ya? Ada tanggung jawab sosial gitu, atau gimana? Bukan. Lebih ke faktor ini. Ini akan menjadi rem nantinya. Gue akan nanya ke dia, lo, keinginan ini untuk apa? Nggak ada, misalnya gini, dia bilang, saya ngerasa kurang besar aja, gitu. Saya ngerasa kalau saya lebih besar, saya lebih pedih di depan pasangan saya. Oke, kita kerjaan. Tapi, itu menjadi batasan, gitu. Karena ada juga yang memang, memang secara klinis, memang kecil, gitu. Itu, ya kita, memang indikasinya tepat, kan. Tapi kadang-kadang datang, Pak, maaf ya Pak, menurut saya ini ukurannya udah, oke. Apa namanya, standar, di atas standar malah mungkin, gitu. Tapi saya pengen supaya lebih, yaudah. Tapi mostly karena pasangan ya? Oh ya, biasanya ya. Ya, keinginan untuk menyenangkan pasangan. iya. Pernah ada yang revisi nggak? Revisi apa? Gede ini? Iya. Bukan revisi, pengen lebih gini lagi. Maksudnya, ketika sudah dilakukan operasi plastik, gitu ya, membesarkan, terus dia balik lagi, dok saya mau, agak dikecilin lagi, ini size-nya gitu. Gak pernah, gak pernah ada yang. Yang namanya urusan begituan, yang ada tuh, upscale terus. Tapi kalau breast implant bisa kan, maksudnya kayak direvisi untuk jadi kecil lagi, gitu. Bisa. Penis pun bisa. Misal pun secara teknikal ya, kita ngomong teknisnya nih, udah kita gedein, kita kayak sifat transfer, atau dengan PRP tadi, terus mau kita kecilin lagi, bisa. Tapi gini. Tinggal disedot kok. Iya, iya, tapi gini mas, ketika itu berangkatnya dari insecurity, misalnya gitu kan, pasti akan ada perasaan ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih kan, biasanya. Ya itu. Nah itu, disitulah peran kita sebagai dokter bedah plastik untuk jadi remnya. Cukup. Tapi dok, cukup. Gitu. Dok, pokoknya saya bayar? Enggak. Kalau saya sih gitu. Once enough, is enough. Karena kan begitu kegedean juga repot kali. Mereka mungkin ngeliat film kali ya, terus yang ditonton tuh bukan orang Indonesia. Sebenarnya gini ya, nah ini menarik nih. mungkin konten kita bicara jadi agak dari sisi sosial dikit dan dari sisi fotografi nih. Pada dasarnya komposisi, saya ngomong komposisi ya. Komposisi itu untuk orang Indonesia yang tingginya sekian, sekian sentimeter, jarak dari antara area inginal ke pusernya, itu sekian sentimeter, berarti rata-rata ukuran penisnya sekian sentimeter, kira-kira gitu. Sebenarnya, kita ngomong takaran normal nih. Secara komposisi, mau badan segede apapun sama tuh. Di bule yang tingginya lebih tinggi, pasti ukurannya akan lebih besar gitu. Nah, apa namanya, lawan jenisnya juga demikian pada perempuan gitu. Lingkar, apa namanya, lebar panggul, ukuran vagina misalnya gitu, rongga vagina pada perempuan Caucasian misalnya gitu, pasti lebih besar daripada ya orang Indonesia yang mungil-mungil gitu. Makanya mungkin ukuran penis yang relatif besar mungkin akan berasa pada saat perkawinannya silang. Iya, iya, iya. Iya kan? Cowok bule kawin sama cewek Indonesia. Nah, itu berasa tuh. Seolah-olah dia lebih besar gitu. Nah, tapi balik lagi, besar belum tentu tahan lama dan kuat. Gitu. Jadi bisa, itu nggak ada hubungannya lah. Karena memang faktor anatomi ya, kayak, ada ngeliat orang yang tingginya dua meter dibandingkan sama orang yang tingginya sementer dua puluh ya, beda dong. iya. Pasti ukurannya nggak akan sama. Tapi secara komposisi segitu-segitu aja sebenarnya. Tapi Mas Tompi selalu menyampaikan itu ke pasien juga. Iya, saya bilang gitu. Jadi secara komposisi sama aja sebenarnya. Dan yang kedua, kalau mereka menjadikan analoginya itu, ya sudah, saya lihat di film kayak gede banget, saya pengen kayak gitu. Itu kan videonya waktu di shoot pakai lensnya white. Jadi, waktu di shoot pakai lensnya white, makanya kayaknya ketawa mulu nih saya denger. Loh bener, coba deh ntar pulang pada nonton deh. Tapi dosa tangguh sendiri ya. Eh, loh. Ayo loh. Lensa wajir kesannya kan lebih gede kan. Iya, benar-benar. Tapi makanya coba lihat pada saat adegannya itu di shoot jauh. Shoot jauh pakai lensa yang, kan biasa pakai lensa yang biasa tuh. Nah itu ketahuan tuh, oh ternyata sama komposisinya. Iya, iya. Karena mungkin memang kebutuhannya, kalau misalnya, ini bukan di Indonesia ya, di luar negeri, itu memang ada industrinya. Iya, sama aja di sini. Tapi ya sebenarnya gini, ada memang, ada memang ras tertentu, tapi itu juga tidak pada semua orang ya, yang memang ukurannya relatif jumbo. Ada. Memang besar gitu, pada kelompok-kelompok orang tertentu yang memang besar. Tapi yaudah gitu. Gak apa-apa. Iya. Tapi gak usah dijiplak juga. Iya, Anda gedein hati sama otaknya aja. Iya, benar. Tapi Mas, kalau misalnya orang yang datang ke kliniknya Mas Wabi itu, paling aneh ada gak sih kayak? Aneh sih enggak ya, cuma maksudnya kadang-kadang Berlebihan? Enggak sih, saya rasa kalimatnya kurang tepat sih. Kalau saya ngomong begitu. Apa ya? Ya itu tadi, karena kan kita tidak dalam posisi ngejudge dia juga. Iya sih, iya sih. Cuma kadang-kadang keinginannya mungkin di luar pemahaman kita sehari-hari ya ada aja. Atau memang ada, kadang-kadang pasien juga menyadari kok, dok, saya tuh ada gangguan psikologis. Saya tuh bisa gak tidur gara-gara mikirin ini terus. Jadi konsul berulang-ulang. Tapi dia nyampein, saya udah konsul ke psikiater nih, ke psikiatri untuk masalah saya gitu. Tapi dia tetap datang ke kita untuk melampiaskan keingin tahuannya dan berulang-ulang sampai mengganggu kadang-kadang. Tapi ya kita jalan-jalan. Selama itu memang masih bisa dilakukan gitu ya. Tapi itu bukan kandidat yang bagus untuk dioperasi. Karena masalah psikologi gitu. Kita harus bisa menilai psikologis dari pasien. Pada saat ada kecenderungan itu menjadi gangguan, apapun yang akan kita kerjakan nanti gak akan pernah memuaskan dia. Ya itu penting sih. Untuk orang tahu juga. Stres kita ya. Mungkin orangnya juga. Dia stres kita ikutan. Dia stres kita stres gitu. Orang juga perlu paham. Maksudnya ketika melakukan itu ya harus kenali dulu ya. Maksudnya yang dia rasa itu apa gitu. Oke. Balik ke Ma Erot. Itu sudah dibantah. Waktu Mas Tompi ngebantah itu sebenarnya juga anak dari anak atau cucu ya. Anak atau cucu lah gitu. Itu membantah. Terus nantangin. Bukan nantang sih. Nantangin saya. Kalau mau Mas Tompi cobain aja sendiri. Salah. Ya tapi itulah dia. Apa gunanya sih saya berdebat sama mereka gitu. Gak ada gunanya. Oke. Aku punya pertanyaan cepat untuk Mas Tompi. Rapid question. Pertanyaan yang pertama manggung atau operasi mas? Operasi. Kenapa? Kan ditanya kan? Manggung operasi. Iya iya. Saya lebih enjoy operasi. Oh iya? Apa karena pandemi enggak? Enggak. Emang dari dulu saya sangat enjoy operasi. Tapi akan meninggalkan tanggung? Enggak. Tidak. Tidak. Tidak serta-merta. Enggak se-extreme itu juga ya. Oke. Mas Tompi kan aktif nih di dua social media. Twitter atau Instagram? Instagram. Tapi lebih suka nulis-nulis di Twitter juga aku lihat ya. Lebih jarang. Stalker ya gue? Lebih jarang tapi saya posting. Lebih jarang ya? Biasanya saya kopas doang. Tapi kalau nulis yang misalnya kayak mengkritik apa gitu kan sering juga tuh. Iya beda sih. Kalau saya melihat cara saya menggunakan Twitter atau Instagram itu beda. Karena saya orangnya visual. Saya senang visual gitu ya. Instagram itu lebih mudah buat saya. Tanpa harus banyak ngomong. Udah gambar menceritakan segala-galanya gitu. Tapi kalau Twitter biasanya kalau saya lagi boker doang. Atau lagi mau kritik pemerintah mungkin. Iya sambil boker tadi biasanya. Oh itu sambil. Sambil di kamar mandi. Saya ternyata. Pokoknya kalau saya ngetweet itu ketahuan saya pasti lagi boker. Tapi BTW Mas Tompi kenapa aktif banget ya? Kayak ngasih kritik gitu. Iya saya ngerasa ya kita sebagai warga negara mau ngapain lagi. Kita punya kebebasan untuk ngomong gitu ya. Kalau ada sesuatu yang menurut kita tidak tepat ya kita suarain dong. Itu perkara nanti itu menjadi masukan baik atau dikerjakan atau tidak kan urusan mereka yang di pemerintahan kan. Oke. Karena orang Aceh Mie Aceh atau Nasgor? Aceh. Mie Aceh. Mie Aceh sama. Yang tumis atau yang kuah? Tumis. Tumis sama. Ini Mas karena Mas Tompi kan juga maksudnya berhadapan sama pasien yang ingin mempercantik meningkatkan lah ya meningkatkan kecantikan gitu. Lebih penting outer beauty atau inner beauty? Both. Gak bisa milih? Serius both. Gak bisa milih? Gak mungkin. Gak mungkin ya? Iya. Oke. Yang terakhir bikin film, ngedirect atau bikin album? Film ngedirect. Seru ya Mas? Banget. Serunya gimana? Kemarin apa sih? Yang terakhir apa? Yang terakhir selesai. Belum-belum keluar. Oh belum-belum keluar ya? Enggak karena kalau bikin film sebenarnya udah kompleks ya. Udah ada musiknya, udah ada semuanya kan. Mas Tompi juga terlibat untuk bikin kayak soundtracknya gitu-gitu? Ikut memilih paling tidak. Dan biasanya waktu, kalau saya ngedirect sambil adegan itu berlangsung di kepala saya tuh ngedirectnya sambil ada musiknya. Udah ngebayangin. Terus musiknya krek-krek kayak gini. Jadi ngedirectnya harusnya fasenya begini. Fasenya udah ketahuan ya. Slow, cepat, sedang gitu. Tapi aku penasaran kalau misalnya Mas Tompi ngedirect tuh atau jadi director tuh termasuk director yang galak gak sih? Saya gak galak. Tapi? Tapi on point. Tau maunya apa. Yes. On point banget gitu. Dan saya gak suka stock shot. Oh, terus? Jadi misalnya gini ya. Nah ini yang mungkin karena background saya medical ya. Harus pasti-pasti gitu. A, A, A gitu. Jadi kalau saya shooting film juga gitu. Jadi di OP saya tuh pasti nanti Tom, tapi gue mau stock gak usah. Kita gak usah. Gue gak perlu. Lo shoot pun gue gak akan pakai gambar itu. Kan nanti ya yang memutusin pakai enggak tetap gue. Jadi misalnya saya mau shoot adegannya adegan di dapur gitu. Pembicaraan tentang pembantu sama yang punya rumah. Udah. Saya master shot terus saya cuma perlu cover shot A, B. That's it. Udah cukup. Berarti storyboard udah harus langsung fix banget tuh? Gak juga. Gak juga. Itu saya lebih senang berimprovisasi di lokasi. Karena kadang-kadang ya kita kerja di sini beda sama di luar ya. Kalau di luar tuh semua udah well planned. Kalau ngomong A, kejadian pasti A. Kalau di sini kadang-kadang gak bisa. Kita udah setiap lampu ya tiba-tiba lampunya putus. Begitu putus nunggu lagi hampir sore. Gak gak bisa kan harus jalan terus. Jadi kita ngerubah sedikit. Nah makanya saya lebih senang berimprovisasi di lokasi. Tapi semua udah dipikirin. Besok pagi shooting malam saya udah gak tidur tuh. Udah tau besok mau ngapain. Otak saya udah mulai jalan gitu. Mau ngapain gitu. Nah jadi waktu stock shot pun gitu. Misalnya adegannya ini, ini. Kalau menurut saya udah cukup yaudah. Jadi kadang-kadang editor tuh lu gambarnya pas-pasan banget. Tapi cukup gak? Cukup sih. Yaudah. Ngapain lu gue kasih gambar banyak yang lu ambil cuma satu. Tapi Mas Lompi musik iya. Ngedirect iya. Klinik juga iya. Penuh gak sih kepalanya? Seru sih. Seru ya? Seru. Biar gak gila sih. Biar tetep waras ya Mas. Oke Mas, what's next? Ya film sih. Saya lagi nungguin film itu keluar. Ini film itu tadi kita siapin buat tayang di bioskop. Tapi karena dengan kondisi kayak sekarang saya memilih untuk akhirnya ditayangkan dengan bioskop online. Cepang lagi ya. Jadi kita akan kerjasama dengan visinema nantinya. Ya tungguin aja mudah-mudahan. Eh boleh loh. Kapan-kapan kita undang lagi ya Mas Tompi. Promo film. Itu filmnya dewasa banget sih. Dewasa banget. Gak apa-apa. Cocok dong. Di situ gading tuh sampai nyut beneran. Oh wow. Tapi gading yang berani saya telanjangin yang lain gak berani. Totalitas luar biasa. Mas Tompi thank you sudah datang ke konten dewasa. Kemarin sempet bingung gak sih ini apaan konten dewasa mau ngebahas apa gak gitu ya. Gue udah siapin itu sih. Manekin segala macam. Film-film. Sayang sekali saudara-saudara. Tidak bisa ya ditampilkan di sini. Mas Tompi terima kasih banyak. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Thank you. Thank you. Thank you.